Hai teman-teman, selasa ceria, ini dia nih Pak Tunduhani untuk hari ini, dengan Fedy Dendanya di Surabaya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasih Tuhan hari ini, selasa 17 November 2020, gereja mengajak kita untuk belajar dari Sakyos. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari perikob Sakyos hari ini. Yang pertama, Tuhan begitu menghargai sebuah upaya setiap orang yang mau berjumpa dengan dia secara sungguh-sungguh. Sakyos yang badannya pendek dan ketika mau berjumpa Yesus, disitu ada orang banyak. Pergi ke hutan mencari kayu pinus, kayu pinus untuk kandang tokek. Sakyos kesulitan berjumpa Yesus, karena orang banyak dan badannya pendek. Ada dua hambatan, eksternal dan internal. Eksternalnya, ada banyak orang. Internalnya badannya pendek, tetapi Sakyos sebagai orang yang terpandang kepala pemungut juga. Sebagai orang yang sudah tua, supaya bisa berjumpa dengan Tuhan dengan cara memanjat pohon. Dan apa yang dikatakan Yesus? Ketika Yesus sampai di bawah pohon, berkata, Sakyos segeralah turun. Hari ini aku harus melumpang di rumahmu. Masih saja ada yang suka berulah. Masalah Sarah dijadikan pemicu. Kata Yesus, Sakyos segera turunlah. Hari ini aku singgah di rumahmu. Yesus memberi tanggapan yang luar biasa atas upaya yang luar biasa. Yang kedua, perjumpaan Sakyos dan Tuhan membuahkan pertobatan. Pertobatan artinya berbalik 180 derajat dari yang awalnya menjauh dari Tuhan, mendekat pada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Sakyos bertobat, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Satu orang bertobat di dalam keluarga, jadikan pemulihan, jadi berkat bagi seluruh keluarganya. Bila tak mau makan harus diinflus, agar tubuh mendapat cukup asupan. Karena pertobatan oleh Sakyos, seisi rumahnya ikut terselamatan. Pertanyaannya, maukah kita juga menjadi sumber berkat bagi keluarga kita masing-masing dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Bertobat artinya berbalik 180 derajat yang tadinya menjauh dari Tuhan. Segala perbuatan kita, kita upayakan mendekat dengan Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk selalu bertobat, agar hidup kita pun sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkah hati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et filii, et spiritus sancti, descenda supervos, et maneat semper. Amen. Terima kasih. Berkedalan.